Sunanul Gusli Yang pertama kali dilakukan adalah atasmiah Jangan lupa membaca bismillah Yang kedua as-siwak Bersiwak Jadi bersiwak itu bukan hanya mau sholat saja Tapi mau makan sunnah bersiwak Mau wudu sunnah bersiwak Apalagi ketika hal-hal urusan ibadah Apapun ibadahnya disunahkan untuk bersiwak Yang ketiga al-qiyamu Sunnahnya mandi wajib itu berdiri Jadi ajaran-ajaran yang gak benar Kayak di tempat-tempat penginapan Di hotel-hotel itu kan pakai apa Pakai bak-bak-bak ya Yang kayak gitu tiduran Nah itu ada ya Ini tidak sesuai dengan sunnah Lagian juga kalau disitu tiduran Terus ada airnya sudah ada Apalagi sudah ada air sabunnya Ini jelas suci Tapi tidak mensucikan Sudah kita bahas Air yang kurang dari dua kula Kurang dari 217 liter Kalau berubah dengan perkara yang suci Maka tetap suci Namun tidak mensucikan Maka mandi yang pakai itu tadi Istilah orang membak-bakan lah Gitu Ini Maka tidak bisa Kenapa ketika kita masuk Lek Ini air kurang dari dua kula Apalagi sudah ada sabunnya Berarti suci Tapi tidak mensucikan Maka dari itu sunnahnya Mandi wajib itu adalah Berdiri Yang keempat Istiqbalul Qiblati Kalau memungkinkan Menghadap Qiblat Yang kelima Waslul Kafaini Membasu kedua telapak tangan Jadi sebelum mandi wajib Sebelum mandi wajib Itu sunnah cuci tangan terlebih dahulu Lalu yang keenam Al-Madmaboh What is Tinsyap Yaitu berkumur Dan menghirup air dari hidung Disedot dikit Ya Ini kalau tidak biasa Panas hidung Sebagaimana sudah saya bahas Waktu tentang pembahasan wudhu Ya Jadi menghisap Atau menghirup air dari hidung itu Apa namanya Kalau belum biasa Panas sakit Tetapi Kalau sudah terbiasa Tidak sakit Dan itu salah satu yang menjadikan Seseorang jarang Kena penyakit Pilak atau peluh Itu diantara hikmahnya Yang ketujuh Kalau orang tersebut Mandi wajibnya Karena keluar mani Habis berhuan badan Atau tidak berhuan badan Tapi keluar mani Mungkin Tidur Tahu-tahu keluar mani Maka Kalau orang ini keluar mani Disunahkan Sebelum mandi Andiabula awalan Kencing dulu Lalu Selanjutnya yang ke delapan Izalatul qadhar qablahu Kalau memang ada kotoran-kotoran Mungkin di tangan Di kaki Atau di badan Ada cet-cet Atau apa yang kotor-kotor itu Dibersihkan terlebih dahulu Sebelum mandi Lalu kesembilan Disunahkan Wudu Sebelum mandi Atau di tengah-tengah mandi Atau setelah mandi Boleh terserah Lalu yang kesepuluh Disunahkan Sebenarnya kan yang penting Nyampeenya air ke kulit Keseluruh tubuh Tapi ada kesunahan Apa kesunahan? Menggosok-gosok Ta'ahudul ma'atif Yaitu apa? Ngegosokkan Lempitan-lempitan Nukirakna Tekena cair Contohnya perut agung Dikilkan Bujal Dirorekan Ketek Dikituan Cepil Dikian Selangkangan Dikituan Sikil Ya jari-jari Dikituk-kitukun Supaya apa? Lempitan-lempitan itu Terkena Terkena air Yang kesebelas Takhlilus sya'ri Yaitu Mengkeramas Rambut Sunnah Kedua belas Adalku Digosok Jadi kalau mandi Digosok Ya kalau sekarang Mau pakai Sepon Ya Sunnah pakai Sepon Atau Terang Sepon Gosokkan Sapi Sepon itu Murah Berapa? Paling Rp5.000 Itu sunnah Lalu yang Ketiga belas At-tayamun Mendahulukan Anggota Yang kanan Kalau memang Ada kanan-kiri Apa? Tangan Kaki Kalau kepala Tidak ada kanan-kiri Jadi Tidak ada Mendahulukan kanan-kiri Sudah Banjur baik Tapi lamun sikil Sarang tangan Disunahkan Yang kanan terlebih dahulu Yang keempat Yang keempat belas Eh Yang keempat belas Betul Atas list Yaitu sunnahnya Tiga kali Jadi gimana? Mandi Ber 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 Setelah mandi Rata Sadaya ke banjur Sudah hilang Hadas besar Beres Alhamdulillah Gimana? Pakai sabun Terus di banjur Tos rata Sakalide Sakalide Jadi tiga kali Sunnah Yang kelima belas Almualah Terus-terusan Langsung Misalkan Mau separoh dulu Tidak bujal Kehandap Mangga Ke Besok Ya Subuh-subuh Tidak bujal Kaluhur Boleh Bebas Jadi gak harus langsung sekali Gak harus langsung Sekali mandi Langsung selesai Gak harus Terus Yang ke enam belas Setelah ini Lalu Lalu Bana Tegi Non Ayyagita Sila Masturol Aoroh Yaitu Mandinya Bagaimana? Dengan Menutup Aorot Terus yang ke tujuh belas Airnya Jangan sampai Kurang dari Satu So Yaitu Ukuran Segenggam air Masunnah Lamun Ibak Teh Caina Ulah Sakepel Kisah kedik Nyamudah Sagayung Kan Segernya Seperti itu Atau Pakai shower Kan banyak Airnya Ngalir terus Yang ke Lapan belas Terakhir Ayyagita Sila Fim Mahalin Layana Luhu Firo Shas Ibak Ulah Sampai Di tempat Nuk Kira-kira Cepretan Cepretan Caitina Badan Nyepret Karena Badan Artinya Kuma Ngangge Shower Bari Nagok Aina Caina Nupindah Pindah Kembali Kembali Gimana Agak Tinggi Contoh Misalkan Sambil Berdiri Itu kan Paling Ngecat Karena Sikil Baik Tapi Misalkan Bak Dihandap Adi jaminan Ada luhur Saya ketika Mandi Ini Per Cepretan Cepretan Caitina Badan Ini Kembali Gitu Nah Makanya Sambil Berdiri Supaya Tanyepret Cait Bekas Ibak Itu Anu 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 Pisah Tina Badan Orang Tanyepret Ke Badan Orang Dih Anu Handap Karena Sikil Misalkan Itu Kalau Bisa Seperti Itu Ya Bu Terima kasih telah menonton!